Pemirsa berbagai cara dilakukan pengedar narkoba untuk menghindari penangkapan. Di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, suami istri nekat sembunyikan sabu di dalam mulut mereka. ES dan A memilih bungkam saat diberondong pertanyaan oleh Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBPNK Widayan Sulandari. Suami istri ini ditangkap polisi saat bertransaksi sabu di wilayah Sukajadi, Batu Raja. Untuk mengelabui polisi, istri ES A sengaja menyimpan sabu dalam mulut yang disembunyikan di bawah lidah. Lima paket sabu dan sepeda motor disita dari rumah pelaku di kawasan Air Paof. Selain menjadi pengedar, kedua pelaku juga menjadi pecandu narkoba. Mereka diancam hukuman 20 tahun penjara.